Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Deni Sanusi Kalau nama, tiga namanya Cong Bunfi Nah saat ini Di organisasi PT saya Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Saya menjabat sebagai PLT Ketum Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Deni Zang, pria berdarah Tionghoa ini-ini Mendapatkan hidayah di malam Laylatul Hadar Dan memilih menjadi muwala Ia yang lahir dan tumbuh besar Di keluarga yang menjalankan tradisi kebudayaan leluhur Semula tidak begitu tertarik pada Islam Keacuhannya terhadap Islam terus berlanjut Hingga usia 20 tahun Hingga akhirnya mengucapkan Dua kalimat syahadat di malam Laylatul Hadar Hidayah itu bermula ketika Deni menjadi mahasiswa di perguruan tinggi Ia mulai merasa perlu Untuk menemukan kedamaian batin Memasuki semester keempat Deni semakin banyak teman Dan diantaranya ialah muslimin Singkat cerita Deni dipertemukan dengan seorang ustaz Dilansir dari Republika Deni pun mulai terbuka kepada sang ustaz Ia mengungkapkan bahwa dirinya dia tidak berposisi Menggugat eksistensi Tuhan Ia meyakini bahwa Tuhan ada Hanya saja ia merasa ragu untuk meyakini siapa Tuhan itu Agama ini menyatakan itu Agama lainnya menyebutkan yang berbeda Sebagai manusia, bagaimana mengetahui mana yang benar atau kebenaran sejati itu? Deni tampaknya bertemu dengan ustaz yang tepat Ustaz tersebut lalu memintanya untuk tidak putus berdoa Menjelang tidur, Deni selalu memanjatkan doa kepada Tuhan Ia berharap, yang maha kuasa dapat memberikannya petunjuk Deni juga kerap berguru dengan para pegawainya yang muslim Ia memperhatikan bagaimana para pegawainya itu menjalankan kepercayaannya Saat Ramadan tiba, Deni ikut-ikutan menjalankan ibadah puasa Memasuki hari kelima bulan Ramadan Deni merasakan pengalaman yang sulit dilupakan sampai hari ini Malam itu, suara asan terdengar dari menara-menara masjid di dekat rumahnya Kumandang itu terasa syahdu Tiba-tiba, dari radio yang disetelnya berkumandang pula panggilan azan Akan tetapi, bagi Deni sendiri, suara azan di radio memberikan sensasi yang berbeda Ia pun gemetar dan pingsan Kejadian itu membuatnya banyak merenung Akhirnya, pada hari-hari terakhir Ramadan Ia mengungkapkan pengalamannya kepada sang ustaz Sang Dai kemudian memintanya untuk tidak tidur pada malam itu Tetaplah terjaga hingga subuh tiba Selama waktu itu, fokuskan pikiran hanya untuk mengingat Tuhan Ia pun melakukan saran itu Keesokan harinya, Deni melaporkan apa yang sudah dialami dan dilakukannya tadi malam kepada ustaznya Sang ustaz selalu mengucapkan hamdalah Barulah kemudian Deni mengetahui, malam itu diduga kuat sebagai laylatul hadar Malam yang penuh kemuliaan Sebabnya dugaan itu, momen tersebut bertepatan dengan malam 27 Ramadan Sebelum Idul Fitri, Tekad Deni pun sudah bulat untuk menjadi muslim Setelah lebaran, ia segera pergi ke rumah sunat untuk berhitan Beberapa hari kemudian, secara resmi ia mengikuti proses syahadat yang disaksikan jamaah dan dibimbing ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Deni Sanusi, PLT Ketum, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati